Gelandang Persib Bandung Bekham Putra Nugraha akan menambah kekuatan timnas U24 Indonesia yang bertarung di Asian Games 2022. Bukan cuma di posisi gelandang, tim asuhan Indra Shafri juga akan sokongan Ramadan Sananta. Seperti diketahui, dua pemain ini belum berangkat ke Cina. Bekham harus menjalani pemulihan atas cederanya. Sedangkan Sananta tak dilepas persis solo. Mereka pun absen dalam tiga laga di fase grup F. Meski hanya menang sekali dan kalah dua kali, timnas Indonesia melangkah ke babak 16 besar lewat jalan posisi tiga terbaik. Pada fase gugur nanti, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan atau Hong Kong. Nanti malam Sananta dan Bekham berangkat ke Cina, ucap manajer timnas Indonesia, Sumarji, Senin 25 September 2023. Rencananya, Sananta dan Bekham Putra akan terbang ke Cina pada selasa 26 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib, karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta dan Bekham ke timnas Ustrip 24 Indonesia, kata Sumarji. Di sisi lain alih-alih mendukung, para supporter timnas Indonesia justru khawatir terhadap kondisi Bekham Putra yang baru saja mengalami cedera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.